Ya pada hari ini hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 ini kita lewati jalan satu jalan kabupaten ini di perlempatan Wijan masuknya desa Karangjati. Di sini tidak ada papan informasi tentang muatan tonase, batasan muatan tonase sehingga jalan kabupaten ini walaupun ditambal beberapa kali akhirnya tetap kondisinya rusak parah nih kita lihat langsung kondisi jalannya ya padahal ini jalan dengan volume penderahan yang melewatinya cukup pajak ini jalan kabupaten penghubung antar kabupaten ini kita masih di desa Karangjati Kecamatan Pemeranjen Kabupaten Banyumat ini kondisi jalannya ya begitu parahnya ini ini sudah beberapa kali ditempel tapi faktanya kondisi jalan tetap begini kondisinya rusak parah lubang itu cukup dalam dan lebar-lebar ini sudah ditutup dengan material seadanya dulu ini sempat mereka bahkan ini di arah depan kantor pemerintah desa Karangjati ini disini sempat terjadi kecelakaan pemerintah motor hingga orangnya meninggal dunia ini disini beberapa waktu yang lalu nah kondisi jalan yang begitu parah jadi bisa disaksikan sendiri ya nih tuh lubang mengangah kita coba terus untuk mengikuti ruas jalan ini ya kondisinya halo 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 hahaha ini panjang jalan terus ini hingga ke desa Sibalung kondisi jalan seperti ini ini ada nggak pura itu selama jalan ini di luas ah sekarang jati pandang atau perempatan pasar Wijahan ke selatan kita terus selatan ini ya kita ikuti jalan liusak ini ini merupakan jalan yang dilalui oleh para pelajar jaga nah petani maupun kawet PNS yang mau ke samatan atau mau kondisi jalan begitu parah terus kita ikuti langsung terus dengan kedalaman yang cukup luar biasa dalamnya cukup membahayakan bagi para pengendaraan sepeda motor yang melewati selamat datang desa Nusa Mangin nah ini masuk ke desa Nusa Mangin itu lubang yang luar biasa dalam-dalamnya Wow Wow biar sendiri mohon perhatian dinas yang Hai yang punya menang dalam perawatan jalan terus kita ikuti ya nuansa jalan berlubah jalan wow 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 inilah kondisinya jalan 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 kabupaten luas perempatan jalan ke arah si balung di kecamatan kemeranjen Apupaten Banyumas Itulah kondisi fisiknya Kita lihat lagi Panjang jalan ini Di sisi jalan Kita sudah letak-letak Ini jalan ini Terus kita ikuti Kalau ke sisi kanan itu ke sana Ke arah kantor pemerintahan Desa Nusamangin Kita terus ke Selatan Ikuti jalan Satu jalan Kabupaten Dengarang 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 Kita ikuti Kita ikuti Dengarangkan Kereta V Namanya Stasiun Merancin Tetapnya di Desa Tiba Lung Nah itu stasiun Merancin Bisa ikuti Bisa ikuti terus Kita ikuti Jalan Arah Berbatasan Dengan Tanah Sri Ini kita lihat kantor pemerintahan desa Dengarangkan desa Tiba Lung Terus kita ikuti Jalan ini Ya kita hampir mencapai Perbatasan Dengan Tanah Sri Kondisi fisik Status jalan Kabupaten Banyu Mas Mohon agar ada rambu-rambu Yang akan masuk ke jalan ini Di Perbatasan Wijan Agar Tidak melebihi tonase Ini juga Ada Ya Ini ada Toko Si Toko Material Si Ini Ada bujang Pusin Ini Kondisi fisik Satu jalan Kabupaten Yang masuk Bilayah Kabupaten Banyu Mas Alhamdulillah Kondisinya Seperti ini Iya Untuk ke arahnya Ini disini Dan kita Sudah sampai titik Batas Antara Kabupaten Banyu Mas Dan Kabupaten Silatap Ini Sudah Masuk Kabupaten Silatap Untuk ke sana Kabupaten Silatap Kalau ke arah sana Jalan sudah bagus Yang masuk Kabupaten Silatap Di Danasri itu sudah Halus Yang dikeluhkan Adalah Yang Yang